Bismillahirrohmanirrohim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat bertemu kembali dengan saya Bambang Surebno Untuk belajar bersama berbagi ilmu sederhana Semoga bermanfaat Untuk itu pada kali ini akan saya sampaikan Matari pembelajaran untuk anak sekolah dasar Anak-anakku semuanya Mari kita belajar bersama-sama Yaitu matematika Dengan sifat pengerjaan hitung pada bilangan bulat Untuk siswa kelas 6 semester 1 Sifat-sifat pada penjumlahan bilangan bulat Sifat-sifat pada penjumlahan bilangan bulat Ada dua Yaitu sifat komutatif Dan sifat asosiatif Ini ada contoh Sifat komutatif Komutatif atau pertukaran tempat 3 tambah 4 sama dengan 7 Berapakah 4 tambah 3 Jadi kalau 3 ditambah 4 itu sama dengan 7 Namun kali dibalik tempatnya Semula 3 di depan sekarang 3 di belakang 4 tambah 3 berapa hasilnya Nah jika hasilnya sama Maka penjumlahan bilangan bulat tersebut mempunyai sifat komutatif Namun jika tidak Maka tidak bersifat komutatif Sekarang kita coba untuk latihannya Ini contoh 50 ditambah 25 sama dengan 25 tambah 50 Apakah sama 50 tambah 25 dengan 25 tambah 50 Hasilnya adalah 75 Sedangkan 25 tambah 50 Hasilnya adalah 75 Berarti 75 sisi kiri ini dan 75 sisi kanan adalah sama Maka inilah yang dikatakan sifat komutatif Jadi 50 tambah 25 itu hasilnya sama dengan 25 tambah 50 Ini pembuktiannya Jadi 50 tambah 25 sama dengan 25 tambah 50 Maka penjumlahan termasuk sifat komutatif Contoh 2 sekarang pada pengurangan 50 dikurangi 25 Apakah sama dengan 25 dikurangi 50 Jadi 50 dikurangi 25 Ini untuk sisi kiri Dan sisi kanannya dibalik tempatnya 25 dikurangi 50 Apakah nanti hasilnya sama dengan 50 dikurangi 25 hasilnya adalah 25 Sedangkan 25 dikurangi 50 adalah Negatif 25 Jadi apakah sama 25 dengan negatif 25 Jawabannya adalah Tidak sama Maka Pengurangan Tidak Termasuk sifat Komutatif Pada Bilangan ini Jadi penjumlahan Komutatif namun pada pengurangan Tidak Karena hasilnya tidak sama Maka kesimpulannya adalah Ini tadi disuruh menyimpulkan Sifat komutatif terjadi pada penjumlahan Dan bukan pada pengurangan Jadi komutatif terjadi pada penjumlahan Bukan pada pengurangan Sampai sini jelas Jadi kalau sisi kiri dan sisi kanan hasilnya sama Dibulak balik tempatnya Maka itulah sifat komutatif Namun kalau hasilnya tidak sama Maka sifatnya bukan komutatif Jelas? Kita lanjutkan Sekarang yang sifat kedua adalah Sifat asosiatif Tiga tambah Dalam kurung Empat tambah lima Kurung tutup Sama dengan Maka kita ingat Kalau mengerjakan Ada kurung Kurungnya dikerjakan terlebih dahulu Maka Tiga Ditambah Empat tambah lima Sama dengan sembilan Tiga tambah sembilan Sama dengan dua belas Sekarang Berubah kurungnya Kita ubah Semula yang dikurung Empat tambah lima Sekarang yang dikurung Tiga tambah empat Apakah Tiga tambah empat Ditambah lima Sama dengan Dua belas Nah Jika hasilnya Iya Maka Ini sifat Asosiatif Namun Kalau tidak Maka bukan Sifat Asosiatif Jadi kita coba Tiga tambah empat Adalah Tujuh Tujuh tambah lima Dua belas Ternyata sama Kita coba Contohnya Dalam kurung Sebelas tambah sembilan Ditambah Tiga puluh Apakah Sama Dengan Sebelas ditambah Sembilan Tambah Tiga puluh Ini yang dikurung Adalah Yang depan Ini yang dikurung Adalah yang Belakang Maka Dikerjakan dulu Nanti yang di dalam Kurung Sebelas Tambah sembilan Sama dengan Dua puluh Diturunkan Tiga puluh Sama dengan Sebelas Diturunkan Dan Tiga Tambah Maaf Sembilan Tambah Tiga puluh Sama dengan Tiga sembilan Dua puluh Tambah Tiga puluh Sama dengan Lima puluh Sebelas Tambah Tiga sembilan Adalah Lima puluh Ternyata Kurung Depan Dengan kurung Belakang Angkanya Sama Berubah Tempatnya Inilah yang Menemakan Sifat Asosiatif Yang di dalam Kurung Dikerjakan terlebih Dahulu Nanti hasilnya Sama Atau tidak Kalau ini Sama Maka Penjumlan Sebelas Tambah Sembilan Ditambah Tiga puluh Ini merupakan Sifat Asosiatif Karena ini Hasilnya Sama Dengan Contoh Kedua Sebelas Dikurangi Sembilan Kurung Tutup Dikurangi Tiga puluh Apakah Sama Dengan Sebelas Dikurangi Sembilan Dikurangi Tiga puluh Ini Dikerjakan Sebelas Kurangi Sembilan Dua Dikurangi Tiga puluh Diturunkan Sama Dengan Sebelas Turun Dikurangi Sembilan Dikurangi Tiga puluh Sementara Negatif Dua Satu Apakah Hasilnya Sama Negatif Dua Lapan Yang Sebelah Kanan Adalah Tiga puluh Dua Ini Negatif Dua Lapan Diga Dua Maka Hasilnya Sama Tidak Tidak Sama Maka Ini Bukan Sifat Asosiatif Maka Kesimpulannya Adalah Sifat Asosiatif Terjadi Pada Penjumlahan Bukan Pada Pengurangan Ingat Ingat Asosiatif Terjadi Pada Penjumlahan Bukan Pada Pengurangan Dua Sifat Komutatif Dan Asosiatif Pada Penjumlahan Sudah Jelas Sifat Kalau Komutatif Tadi Adalah Pertukaran Tempat Yang Asosiatif Ini Adalah Penggunaan Pengelompokan Ini Dikelompokkan Dalam Kurung Sudah Jelas Anak-anak Terima kasih Telah Bersama Kami Untuk Selalu Belajar Bersama Berbagi Ilmu Sidrana Semoga Bermanfaat Sebelum Kita Akhiri Sematkan Untuk Memberikan Subscribe Like Dan Bunyikan Lonceng Terima Asih Kebersama Wabilai Taufiq Walidiyah Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih